Halo salam jumpa lagi guys apa kabar semoga sehat-sehat selalu dimana saja guys berada Oke jadi kali ini akan saya tutorialkan Mioji Oke Mioji Mioji ini sama dengan Miojiti ya oke Sama dengan Miojiti bagi teman-teman yang menanyakan bagaimana cara matikan dan ubah lampu senja belakang Itu akan saya tutorialkan saat ini jadi jangan kemana-mana ya oke jadi kondisi Mio saat ini sudah DC Lampu senja depan sudah DC lampu utamanya sudah DC cuman masih bawa lamp standar ya ini cuman saya bikin videonya harusnya sebenarnya diganti cuman karena saya fokus di lampu belakang ya kalau untuk lampu depannya bisa dilihat di video saya sebelumnya ada Oke jadi ini kita testing dulu ya Oke kita testing Oke kita testing saya on kan ya oke sudah hidup terus bisa dilihat saya ini sudah ganti holder saya on kan sekali oke lampu senjanya sudah nyala ya untuk Mioji lampu senjanya dua ya tapi kalau untuk Miojiti kan satu saja di tengah cuman pink kabelanya sama warnanya sama-sama biru kalau yang ini biru polos yang Miojiti biru garis merah oke bisa dilihat kalau kontak kedua lampu utamanya nyala ya sudah DC ya sudah DC Oke cuman ini saya matikan cuman lampu belakangnya belum karena masih belum dirubah lampu belakangnya harus motor hidup tapi kalau di rem di rem nyala ya oke di rem nyala cuman lampu senjanya hanya motornya harus hidup Oke motornya harus hidup saya starter ya karena start tangannya habis sedikit bermasalah Oke hidup Oke saya matikan jadi akan saya rubah lampu senja belakang ini mengikuti kontak lampu dan diubah menjadi DC Oke Bagaimana caranya jangan ke mana-mana langsung saja kita membuka batok taming dan spoiler bagian kanan ini Oke untuk menghemat waktu langsung saja hai 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 oke guys jadi sudah saya bongkar jadi ini sudah saya rubah arus ya ke DC jadi ini kabel holder nya untuk lampu ini yang warna kuning terus warna biru terus biru stripe hitam Oke jadi yang kuning ini adalah straw masuk DC yang sudah saya kopel ke kabel sweet rem warna coklat semuanya coklat yang bisa juga dia ke coklat kunci kontak ya bagusnya ke kunci ke coklat kunci kontak ya seperti video saya sebelumnya ini karena saya mau bikin lampu belakang jadi saya ambil dulu dari coklat terus kabel biru strip hitam ini saya masukkan ke kuningnya saya copot ini kuning AC ya kuningnya awalnya disini awalnya tempatnya disini nistrom AC dari spur kiprok ini saya copel masuk sini jalurnya ketemu sama ini biru strip hitam ini ya bisa lihat ya oke terus yang biru polos biru polos ini saya memakai kabel satu urat yang ini 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 untuk lampu senja lampu senja depan kalau untuk lampu senja depan ini kan Mioji ada dua ya kalau Miojiti cuman satu ya ini Mioji ada dua sama saja ini saya sambung ke biru strip merah yang saya telah potong Oke ini bekas potongannya ada disini ini tidak dipakai saya potong terus saya sambung seperti ini ini maksud sambungan ini supaya waktu kita copot tameng tidak ada gangguan di tameng di tameng tetap utuh ya kabelnya tetap utuh Oke mempermudah dalam pesempatan tameng kalau Miojiti cuman satu saja yang ini tidak pakai tapi karena Mioji ini dua jadi saya copel lagi dari sini ke sini ambil biru biru yang ini juga dipotong ya sisanya ada di dalam sini miru garis merah sisanya ada di dalam sini ini yang ke sini ke soket yang bekas potongannya masih di dalam sini sudah saya isolasi sama ke yang ini ya sama seperti yang ini Oke sudah kalau Miojiti berarti cuman satu saja yang ininya nanti diisolasi nah terus setelah baru sebagaimana caranya untuk di lampu belakang Oke jadi kalau lampu belakang setelah copot seperti ini ini soket ya soketnya karena dia langsung langsung stromnya dari mesin kita ambil yang kuning kuning ini dia konek sama biru ini ya konek sama biru ini biru ini ini biru ini lampu senja ini kita copot ya akan saya copot biru ini dari dalam soket Oke Oke setelah copot akan saya copot yang biru menggunakan jari-jari tajam ini bisa dilihat ya teman-teman caranya Hai pin kabel yang di bagian dalam sini oke pin kabel yang sebelah kiri ini kita tekan karena dia sedikit keluar kita tekan lurus ya kita tekan kita tekan ke arah dalam pinnya baru oke pin yang ini oke setelah ditekan bisa dilihat dia sudah rata sudah rata tinggal kita copot copot yang biru ini ya ini tangan saya satunya di kamera jadi agak susah ya Oke sudah saya copot nah ini jadi cara copotnya itu pin yang bagian ini ya ini ditekan ditekan masuk rata sama pin ini kalau waktu mau pasang itu pinnya ini ini aslinya dia seperti ini ya dia seperti ini bisa dilihat ya jadi pin ini yang kita tekan agar dia rata biar bisa keluar kalau tidak tekan waktu copot yang ininya terka ininya terganjal di dalam sehingga tidak bisa cabut makanya pin yang ini yang kita luruskan Oke setelah itu setelah biru ini copot saya sudah menyiapkan satu urat kabel mawarna apa saja lihat yang bagus nanti saya sambungnya dari sini harusnya diurut dari dalam ya bagusnya ya diurut dari dalam keluar disambung juga ke dari sini lampu saja depan oke tapi karena untuk mempersingkat waktu saya coba dulu ya biar teman-teman lihat oke teman jadi sudah saya sambung seperti ini soketnya sudah saya pasang kembali ya oke soketnya sudah saya pasang kembali jadi jadi saya sudah sambung menggunakan satu kabel satu urat ini dari sini menuju ke sini ini saya urut tahan dari luar nanti teman-teman urutnya dari dalam ya dibongkar diurut dari dalam biar rapi kalau ini saya cuman bikin bikin tutorialnya bagaimana jalurnya ya oke terus dikopel ke kabel lampu senja ini yang dari warna biru kabel warna biru holder ya ini maksudnya warna biru agar kontak pertama kontak pertama lampu senja kontak kedua baru lampu besar lah kalau kontak kedua lampu besar itu jalurnya warna biru strip hitam jadi kita ambil yang biru oke yang biru turun ke sini ini jangan lupa dipotong kalau Mio GT cuman seperti ini tapi kalau Mio G kita copy lagi satu untuk lampu senja sebelah kirinya Oke segini ya ini biru ini ini juga sudah dipotong ya sisa potongannya lagi saya isolasi di dalam jadi ini disambung kabel biru yang dari soket ini oke oke jadi langsung saja kita testing kita testing ya oke bisa dilihat lampu belakangnya belum nyala begitu saya kontak sekali oke belakangnya sudah nyala tanpa motor hidup sudah jadi desya ini saya matikan ini saya hidupkan oke lampu senjanya sudah nyala kalau saya rem nah ini saya rem oke 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 jadi beres inilah caranya jadi kalau sudah DC seperti ini tinggal lampu belakangnya bisa diganti sama LED oke bisa diganti sama LED karena sudah DC jadi caranya seperti itu tinggal teman-teman urut dia dari bagian dalam agar rapi oke saya matikan sekarang tinggal kita tes bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya kalau memakai tameng oke kita sambung oke teman jadi sambungnya seperti ini sudah saya pasangkan soket-soketnya tameng mohon maaf ya saya pasang darurat dulu untuk kita tes ya kita testing dulu sebelum pemasangan kita testing oke saya on kan ini masih mati ya saya on kan pertama lampu senjanya nyala ya oke lampu senjanya nyala ini karena saya pakai lampu senjanya yang yang aneh berkedip ya kalau teman-teman mau yang nyala diam tinggal beli lampu senjanya led yang nyala diam oke lampu senjanya belakangnya sudah nyala ya sudah ya sudah nyala berhasil teman-teman ini kalau saya on kan kedua baru lampu besarnya hidup oke jauh dekatnya jadi oke mantap lampu belakangnya sudah hidup tinggal kalau saya matikan mati saya on kan oke sudah berhasil oke teman jadi seperti itu cara sambung lampu senjanya belakang mengikuti holder di mioji atau miojiti dan karena sudah full DC seperti ini jadi lampu utamanya tinggal teman-teman ganti sama lampu led ya bagi yang suka lampunya terserah teman-teman mau yang bagaimana oke setelah itu tinggal kita pasang kembali tameng batoknya dan spoilernya seperti semula dan setelah sudah terpasang kita testing sekali lagi dan hasilnya seperti ini dan untuk lampu senjanya ini terserah ya teman-teman ini ini cuman contoh saja tapi bola lampu lednya bisa diganti sama warna apa saja dan mau yang yang tidak gedip seperti ini juga boleh kalau sudah begini saya coba lampu senjanya oke lampu senjanya tetap berfungsi ya sen kanan oke sen kirinya jadi oke tapi ini karena lampu senjanya nanti akan saya ganti dengan watt yang kecil agar lampu senennya ini jelas oke ini hanya sebagai contoh nanti saya ganti yang merah ya ini nanti saya pindah ke lampu senen oke mantap oke jadi demikianlah tutorial saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang selama ini menanyakan oke salam sukses selalu sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati